Intro Tinjau Tringgalek BMKG survei kondisi pasca bencana melanda Tringgalek BMKG tegaskan jika suatu wilayah memiliki lereng lebih tinggi dari 15% tidak layak untuk permukiman Bahkan seperti itu layaknya hanya untuk penghijauan Namun untuk layakan wilayah terdampak bencana juga masih harus disurvey kembali Intro Mengacu keterangan Deputi Bidang Meteorologi BMKG kunjungannya di Kabupaten Teringgalek Di dalam rangkaian untuk melakukan survei terhadap bencana-bencana itu Sehingga dampaknya dapat diminimalisir Saat ini 77,5% di wilayah Jawa Timur memasuki musim hujan Yang puncaknya akan terjadi pada bulan Desember hingga Januari 2023 mendatang Sedangkan wilayah yang belum masuk musim hujan ada di wilayah Tapal Kuda dan sebagian di Madura Deputi Bidang Meteorologi BMKG Gus Wanto mengatakan Bencana longsor dan tanah gerak di Teringgalek selama beberapa waktu terakhir Sebenarnya perpaduan antara lahan yang sudah lama kering dan terjadi hujan Sehingga lahan tersebut terisi air hujan hingga akhirnya menyebabkan longsor Pas tanya tanah kering yang terisi hujan maka pada berat jenis itu akan terjadi perpindahan massa Di sisi lain jika suatu wilayah memiliki lereng lebih tinggi 15 meter Maka lahan tersebut tidak layak dijadikan permukiman Dan lahan itu hanya cocok dijadikan untuk penghijauan Masih layak atau tidak nanti kami survei kembali Apakah ini layak atau tidak itu kan dari ukuran manusia Layak ditempatin, layak diusahakan dan lain sebagainya Kalau layak ditempatin itu berarti nanti kita lihat aman tidak untuk perumahan Kalau tidak aman ya kita sampaikan Kalau layak untuk pertanian ya nanti kita lihat Apakah memang itu daerah pertanian Atau kalau untuk tegalan dan lain sebagainya apakah layak untuk tegalan Yang jelas kalau wilayah yang memiliki lereng lebih tinggi dari 15% Baik untuk perumahan pertanian tidak layak Layaknya hanya untuk penghujuan Kalau longsor di Trenggalek kemarin itu sebenarnya hanya dari perpaduan antara yang sudah lama kering ya Wilayah Trenggalek sudah lama kering kemudian terjadi hujan Maka terisi air hujan maka ini menjadi longsor Tidak terjadi Kalau dipicu oleh gempa bumi sampai saat ini kita lihat sendiri kan Belum ada gempa bumi besar yang terjadi di Trenggalek ya Jadi saya rasa masih jauh dari gempa bumi menyebabkan longsor di Trenggalek Kebaikan besar adalah disebabkan kondisi tanah yang sudah kering Kemudian diisi oleh hujan maka berat jenis ini akan terjadi perpindahan masa Gus Wanto juga menambahkan terkait bencana tanah longsor dan tanah gerak di Trenggalek Harus dilihat bagaimana tanah longsor itu terjadi Kemudian bagaimana landscape lereng di lokasi tersebut Pasalnya curah hujan hanyalah faktor pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi Sedangkan faktor lainnya adalah lingkungan Daya dukung dan daya tampung lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!